Nah, sebelum gue kasih tau cewek kembar dari anime apa aja yang pada cakep, gue coba pengen ngengetin nih, siapa tau lumina sama merchandise distrik anime, lo bisa langsung bungkus aja, linknya ada di deskripsi. Nomor 1, Sion sama Mion dari cerita Higurashi no Naku Korone Saudara kembar yang punya keleinan skizoprenia, ampe jadi piskopat dan punya cita-cita saling bunuh. Di satu timeline, Simeon yang ngebunuh si Sion. Di timeline yang lain, sebaliknya, semua hal ini dipicu gara-gara masalah cowok, ampe perbedaan nasib yang mereka alamin. Jadinya, saudara kembar ini iri sama dengki satu sama lain. Nomor 2, Kururya Mamairo dari cerita Durarara Punya kepribadian yang berbanding terbalik, si Kurury ceweknya tuh pendiem, sedangkan si Mairu orangnya enerjik, ampe kadang vulgar banget. Udah gitu, pernah kan tuh, suatu ketika si Mairu ini dibully sama temen sekelasnya, saking marahnya, do ini hampir aja bikin si pembuli tersebut makan paku payung. Udah gitu, kesannya pasangan kembar ini punya hubungan inses njir. Nomor 3, Momo sama Nana dari cerita Tulobro. Si Momo orangnya tuh cabul banget njir. Doi bahkan punya rencana bikin cowok yang doi suka punya harem. Udah gitu, sering banget masuk ke kamar tidurnya diem-diem, ampe mandi bareng. Sedangkan si Nana, selain tepos, orangnya tomboy dan kagak seagresif si Momo. Biarpun, si Nana juga suka ke cowok yang sama, dan bakal jadi bagian dari harem cowok tersebut. Nomor 4, Hideyoshi sama Yuko dari cerita Bakatotest. Nah, kalau pasangan kembar yang ini tuh ada impostornya. Soalnya, biarpun dari luar keliatan cantik banget kayak cewek, si Hideyoshi ini ternyata berbatang. Kocaknya justru, yang sifatnya feminine banget ya si Hideyoshi ini. Malahan, temen sekelasnya yang sesama cowok juga imannya sering goyah. Dan pengen ngejadiin si Hideyoshi pacarnya. Sedangkan si Yukonema malah tomboy dan doyan mukul orang. Nomor 5, Rama Marem dari cerita Riziru Kada Hajimeru Isekai Sekatsu. Doa-doanya punya kisah cinta yang tragis semua. Si Ram, selain cintanya bertubuk sebelah tangan, nasibnya sekarang tak gimana. Karena keberadaan Rui sendiri udah dilupain sama semua orang. Sedangkan si Ram, kalau aja kagak dibantuin sama si tokoh utama di ceritanya, si Ram udah jadi donat di tangan orang yang tuh cewek cinta sendiri. Untungnya ya, di timeline yang sekarang, si Ram bisa bareng sama cowok yang duisuka tersebut. Nomor 6, Akaria Makotone dari cerita Nyan Koi. Kembar yang punya aspek yang bisa bikin mereka populer di dunia animanga. Yaitu sifat si Kotone-nya yang Yandere. Sedangkan sifat si Akari yang Sundere. Anehnya, si Kotone ini sering banget narik perhatian dari orang-orang yang nasibnya menderita. Udah gitu, setelah perceraian kedua orang tuanya, mereka jadi takut banget kehilangan satu sama lain. Nomor 7, Ryo Amakyo dari cerita Klanad. Kayaknya udah jadi sebuah keharusan kalau pasangan kembar tuh punya sifat yang berbanding terbalik. Uniknya justru yang keliatan tomboy yang pintar banget masak. Sedangkan si Ryo alias cewek yang pendium ini, malah doyaan ngeramal orang biarpun ramalannya tersebut sering banget salah. Nomor 8, Kaguya Mayu Zuru dari cerita Dead Alive. Awalnya jadi satu spirit jahat yang punya niatan nginvasi bumi. Spirit ini bernama Yamai, tapi entah kenapa spirit ini malah kebelah jadi dua wujud, Kaguya Mayu Zuru. Nah, sama kayak si Momo sama Nana tadi, dua cewek ini juga malah suka ke satu cewek yang sama. Nomor 9, Linze sama Elze dari cerita Iseke Smartphone. Dua orang penyihir yang awalnya ngelatih seorang cowok yang jadi tokoh utama di ceritanya. Tapi berhubung tuh cowok bisa nguasain semua elemen sihir, jadinya ya atau orang malah jauh lebih kuat dibanding si kembar ini. Uniknya, si Linze sama Elze itu punya sihir yang ngisi kekosongan masing-masing. Nomor 10, Ako Amariko dari cerita Kiseksis. Adek kakak kembar yang ada di pikirannya tuh cuma satu, yaitu kentu sama adek tirinya sendiri. Tiap hari adek cowoknya itu dikasih enak-enakan mulu. Udah gitu, cita-cita si kembar ini tuh pengen ngenikahin adeknya tersebut. Gobloknya, orto mereka ngerestuin hal ini. Nomor 11, Tsukasa Makagami dari cerita Lucky Star. Sebagai adek, Tsukasa ini punya sifat pemalu sama gaptek banget. Ngetik pesan aja sampe berjam-jam. Udah gitu, blow on banget sama pelajaran di sekolah. Sedangkan kakaknya punya sifat tomboy sama pinter banget dalam segala hal. Tapi biarpun berbanding terbalik banget, mereka tetap saling akur sebagai sodara kembar. Nomor 12, Mariyama Shizu dari cerita Mariaholic. Nah, pasangan yang kembar ini juga sama kayak yang ada di bakat otes. Kembar beda kelamin, yang uniknya si cowok doyan banget pake pakean cewek. Dan si ceweknya sering banget nyamar jadi cowok. Sodara kembar yang punya hobi nge-crossdress. Dan penyamaran tersebut dipake buat masuk ke sekolah khusus cewek sama sekolah khusus cowok. Intinya ya, mereka tukeran sekolah. Oke, segitu aja buat hari ini. Seandainya lo pengen nambahin atau request pengen dibikinin video apaan, lo bisa langsung tulis aja di kolom komentar. So, semoga lo enjoy dan bisa nambah informasi lo seputar dunia animanga. Sekian dari gue, sorry udah salah salah kata. Bye! Sub indo by broth3rmax